Saudara, hampir satu tahun COVID-19 menerpa Pulau Dewata. Perkembangan COVID-19 di Bali sungguh menghantam sektor pariwisata Bali. Tepat 10 Maret 2021, satu tahun COVID-19 melanda di Bali. Hingga 4 Maret 2021, perkembangan akumulatif kasus COVID-19 di Bali berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencapai 34.879 kasus positif dengan 31.865 kasus sembuh, 947 meninggal dunia, dan 2.085 kasus aktif atau kasus positif dalam perawatan. Selama satu tahun ini telah banyak upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 di Bali, mulai dari wajib menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, hingga wajib tes PCR atau rapid antigen jika ingin keluar masuk Bali juga diberlakukan. Selain itu, pemberian vaksin sebagai upaya pencegahan COVID-19 juga sudah mulai dilakukan sejak awal tahun 2021. Saat ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah memasuki tahap kedua yang menyasar pelayan publik dan warga lanjut usia, seperti yang terpantau di Rumah Sakit Bali Mandara dan Pasar. Dalam dua hari ini, ada 158 warga lanjut usia yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Rumah Sakit Bali Mandara tidak membatasi jumlah warga lanjut usia yang ingin mendapatkan vaksin di Rumah Sakit ini, hanya saja setiap harinya, Rumah Sakit Bali Mandara menyediakan 200 via vaksin untuk tenaga kesehatan dan lansia. Ya, kita kan sudah punya satgas nasional, tidak hanya dunia kesehatan ya. Pada satgas provinsi juga, ya tetap terus tentu saja dihulu dan dihilir, dihulu ya tetap kita bagaimana ya mengaktifkan terus upaya-upaya pencegahan ya. Sekarang kan 6M ya, tidak hanya 3M, tapi 6M ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi pergian, menjaga imun ya, meningkatkan imun ya, dan menaati aturan, 6M di Bali ini. Dan ini dihulu, sehingga kita bisa mencegah kasus baru, dan dihilir kita melakukan 3T, tracing, testing, dan treatment. Sehingga harapannya nanti, kalau memang terkonfirmasi COVID, itu mereka, angka kesembuhannya akan naik, dan angka kematiannya bisa diturunkan semaksimal mungkin. Untuk menghindari kerumunan dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, vaksinasi di Rumah Sakit Bali Mandara dibagi dalam 2 sesi. Setiap hari Senin hingga Jumat, mulai dibuka sejak pukul 8 Wita hingga pukul 11.30 Wita untuk sesi pertama, dan untuk sesi kedua dimulai pukul 13 hingga 15 Wita. Vaksinasi berikutnya akan diberikan 28 hari kemudian. Adanya vaksinasi dengan target 70% warga Bali ini, diharapkan pandemi dapat segera berlalu, dan kehidupan masyarakat Bali kembali normal.